Pemirsa banjir bandang yang terjadi di kawasan Pasir Jambu dan Ciwidei Kabupaten Bandung membuat sebuah jembatan penghubung kampung di dua kecamatan putus. Selain itu beberapa rumah nyaris ambruk dan untuk mengantisipasi korban jiwa, pihak kepolisian menghimbau warga agar mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dalam video amatir memperlihatkan derasnya aliran sungai Ciwidei terjadi pada Senin petang kemarin. Bahkan sebuah jembatan yang berada di kawasan Desa Tenjolaya Pasir Jambu Putus. Jembatan ini merupakan jalan penghubung antar kampung di dua kecamatan. Selasa pagi, impas banjir bandang dari luapan sungai Ciwidei terlihat merusak beberapa rumah. Terlihat rumah warga yang berada di pinggir sungai nyaris ambruk. Untuk mengantisipasi korban jiwa, pihak kepolisian menghimbau agar warga yang rumahnya terancam ambruk diharuskan mengungsi dan mengosongkan rumahnya. Menurut Kapol Resta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo dari data yang diterimanya, kejadian banjir bandang merusak sebuah jembatan dan sebuah kandang yang terbawa hanyut aliran sungai dan tidak ada korban jiwa. Tadi malam kita sudah ke lokasi, kita membantu mengevakuasi warga, memberi mohon kepada warga agar tidak terjadi korban jiwa. Dan Alhamdulillah, sampai dengan pagi ini dalam pantauan kami berdasarkan informasi dari para kepala desa, ini ada satu jembatan yang penghubung antara Ciwidei dengan Pasir Jambu, itu Rubu. Dan juga ada satu rumah, rumahnya milik Pak Antang di daerah Pasir Jambu. Ini informasinya rumahnya hanyut, namun setelah kami ke lokasi, Alhamdulillah rumahnya tetap utuh, yang hanyut adalah bekas kandang kambing. Bekas kandang kambing yang sudah tidak digunakan, memang kayunya rapuh dan terbawa tadi malam. Namun sampai dengan saat ini kami kompulir data, kami belum mendapatkan laporan adanya korban jiwa. Selain memantau kondisi wilayah yang terkena imbas banjir bandang, pihak Polresta Bandung juga menyiagakan personil di lokasi. Hal ini dilakukan untuk membantu warga jika akan mengungsi atau mengosongkan rumah mereka. Kejadian banjir bandang ini terjadi pada Senin petang kemarin karena intensitas curah hujan yang tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.